Halo teman-teman, selamat datang di Palti Time Indonesia, kembali lagi bersama aku Chris dan hari ini kita akan membahas 5 jenis anjing yang cocok untuk dipelihara para pemula jadi bagi kalian yang baru pertama kali mau memelihara anjing dan kalian masih bingung-bingung jenis apa yang kira-kira cocok buat kalian melalui video ini aku akan rekomendasiin 5 jenis anjing yang kira-kira pas untuk para pemula disini aku udah rangkum 5 pilihan jenis anjing yang secara umum mudah di handle punya karakter yang baik, bukan anjing yang dominan atau yang independen dan umumnya gak galak kelima jenis anjing ini juga umumnya gak butuh perawatan yang aneh-aneh dan secara umum sudah familiar di Indonesia oke tanpa lama-lama kita akan mulai list dari nomor 5, yaitu Golden Retriever cerdas, ramah, dan juga selalu ingin menyenangkan manusianya udah gak heran lagi kalau Golden Retriever jadi salah satu anjing paling terkenal di dunia Golden memiliki tubuh berukuran medium dan memiliki level aktivitas yang tinggi jadi bagi kalian yang suka berolahraga di luar rumah Golden Retriever bisa menjadi teman olahraga yang cocok Golden Retriever juga sangat amat ramah dan juga sangat sosial jadi kalian bisa dengan mudah kenalin ke orang-orang asing soal kecerdasan dan juga kesetiaan udah bukan rahasia lagi kalau mereka salah satu anjing paling cerdas dan umumnya diberi kepercayaan menjadi service dogs mereka dipercaya sebagai anjing penuntun bagi para tuna netra dan dipercaya sebagai anjing pendengar bagi para tuna rungu selain itu karena kepribadiannya yang super manis mereka juga dipercayakan menjadi emotional support dogs nah meskipun ada banyak banget kelebihan dari Golden Retriever ada alasan kenapa aku masukin hanya ke nomor 5 alasan yang pertama adalah rambutnya yang panjang dan rontok sehingga perlu disisir dan grooming sangat perlu diperhatikan alasan yang kedua adalah ukuran mereka yang agak besar sehingga mereka membutuhkan ruang gerak yang cukup dan alasan ketiga yakni level aktivitas mereka yang cukup tinggi dimana kebanyakan orang-orang yang sibuk sebenarnya gak cocok punya anjing-anjing yang aktif karena mereka gak punya waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan anjingnya nah tapi selain itu secara keseluruhan Golden sangat mudah untuk dipelihara bagi first time owners atau orang yang baru pertama kali belihara anjing dan merupakan salah satu pilihan yang paling bagus oke sebelum kita beralih ke nomor 4 bagi kalian yang ingin mempelajari Golden lebih dalam lagi kalian bisa klik disini ya ini pembahasan lebih lengkapku tentang Golden Retriever secara spesifik atau kalian juga bisa cek videonya di link di deskripsi oke kita masuk list keempat yaitu Poodle cerdas, mengemaskan, dan juga sangat penyayang menjadikan Poodle salah satu anjing favorit orang-orang Indonesia Poodle sendiri hadir dalam tiga ukuran yang berbeda yaitu Standard, Mini, dan juga yang paling kecil Toy Poodle dan mereka pun memiliki warna yang cukup bervariasi Poodle sangat mudah untuk dilatih karena mereka sangat cerdas ditambah lagi sifat mereka yang erat dengan pemiliknya Poodle memang sangatlah aktif tapi kalau kalian pelihara Mini atau Toy Poodle yang kita tahu bahwa ukurannya kecil mereka tidak membutuhkan ruang gerak yang luas jadi buat kalian yang gak punya halaman yang luas untuk anjing besar kalian bisa pilih Mini dan Toy Poodle yang dapat beraktifitas di tempat-tempat kecil selain itu berbicara soal rambut mereka berbeda dengan anjing-anjing pada umumnya Poodle memiliki rambut yang jarang banget rontok jadi buat kalian yang ragu bagi kalian yang takut rumahnya kotor Poodle diketahui jarang banget ngerontokin rambutnya karena di dunia ini hanya ada beberapa jenis anjing yang rambutnya unik jadi rambutnya bakalan tumbuh terus dan kalau gak dipotong rambutnya gak bakal rontok dan salah satu dari anjing-anjing ini adalah Poodle namun di sisi lain hal ini juga bisa menjadi hal yang merepotkan karena rambutnya yang terus memanjang otomatis kalian harus perhatikan groomingnya kalian harus rutin untuk datang ke groomer dan hal ini bisa menjadi cukup repot nah karena alasan inilah Poodle aku masukin ke rangking 4 karena kalian bakalan lebih sering ketemu dengan groomer oke kita beralih ke nomor tiga yaitu Labrador Retriever nah kalau tadi kita sudah membahas sedikit tentang Golden Retriever Labrador memiliki sifat dan karakter yang hampir sama mereka sama-sama cerdas mereka sama-sama ramah dan mereka sama-sama aktif nah tapi disini bedanya kenapa menurutku pribadi Labrador sedikit lebih mudah daripada Golden Retriever adalah karena rambut Labrador yang lebih pendek dan juga lebih praktis untuk Golden lagi-lagi kalian harus rajin-rajin sisi rambutnya agar gak banyak kotoran-kotoran yang bikin rambutnya nyangkut tapi untuk Labrador kalian gak perlu terlalu khawatir soal itu tadi ibaratnya kalian bisa mendapatkan anjing yang kurang lebih sama namun dengan rambut yang lebih praktis karena kita tahu sendiri melalui sejarah mereka pun mereka memiliki pekerjaan yang relatif sama yakni sebagai anjing pemburu atau lebih spesifiknya menjadi anjing water retriever nah tapi karena ukuran mereka yang cukup besar atau Labrador sendiri termasuk ukuran medium dan mereka juga cukup aktif Labrador membutuhkan waktu untuk beraktifitas dengan pemiliknya setiap hari untuk itulah aku hanya menempatkan Labrador di peringkat ketiga karena mereka membutuhkan pemilik-pemilik yang aktif oke selanjutnya kita beralihkan nomor 2 yakni French Bulldog ukuran mereka kecil, bentuk mereka mengemaskan dan sifat mereka pun bikin banyak orang jatuh cinta French Bulldog atau Frenchie memang didesain secara spesifik menjadi Labdog atau Companion Dog yang memang diciptakan untuk mendampingi manusia karena ukuran mereka yang kecil Frenchie bisa kalian bawa kemana-mana dengan mudah dan karena sifat mereka yang sangat tenang dan umumnya mereka gak terlalu aktif bagi kalian yang gak terlalu aktif bagi kalian yang suka duduk-duduk santai dan kalian berharap bisa ngelus-ngelus anjing kalian French Bulldog atau Frenchie sangat amat cocok untuk kalian karena lagi-lagi Frenchie bukan anjing yang begitu aktif dan umumnya mereka juga tidak terlalu berisik untuk rambut mereka pun mereka gak butuh grooming yang aneh-aneh karena rambut mereka pendek meskipun ya cukup rontok melalui penjelasan tadi kita bisa tahu bahwa French Bulldog secara keseluruhan sangat cocok untuk dimiliki first time owners jadi sudah gak heran lagi French Bulldog menempati posisi kedua oke kita ke bagian terakhir ya ini posisi pertama anjing yang paling cocok untuk first time owners dan posisi pertama diduduki oleh Buck dengan karakter yang hampir sama dengan French Bulldog kali ini Buck meraut nomor 1 di list ini berkat ukuran mereka yang sedikit lebih kecil dibanding French Bulldog sebenarnya nomor 1 dan 2 ini hampir-hampir sama ya teman-teman tapi kalau berbicara secara umum dan karena ukurannya yang sedikit lebih kecil aku tempatin Buck di posisi nomor 1 Buck juga memiliki kepribadian yang unik dan juga karena mereka tergolong lapdog mereka akan melekat dengan kalian bagaikan bayangan Buck juga umumnya gak begitu aktif jadi cocok buat kalian yang gak begitu aktif juga dan juga duduk-duduk telus-elus anjing kalian tapi ingat ya teman-teman walaupun Buck atau French Bulldog gak begitu aktif bukan berarti kalian gak perlu aktivitas dengan anjing kalian karena jalan-jalan bermain dengan anjing kalian itu sangat penting untuk membangun hubungan kalian dengan anjing kalian dan menstimulasi mental dan fisik mereka tapi secara umum ukuran yang kecil sifat mereka yang ramah dan aktivitas mereka yang rendah menjadikan anjing Buck salah satu anjing paling cocok dimiliki oleh first time owners dan itulah 5 anjing yang cocok dipelihara pemula atau kalian yang baru pertama kali ingin mengelihara anjing sebenarnya ada banyak banget ya teman-teman jenis anjing yang cocok buat kalian yang baru pertama kali mau pelihara anjing tapi disini aku hanya rangkum 5 aja yang secara umum mudah dan yang secara umum gak asing lagi di Indonesia nah kembali aku ingetin lagi bagi kalian yang penasaran tentang 5 jenis anjing tadi dan kalian ingin mendalami lebih lagi kalian bisa cek di kolom deskripsi aku sudah taruh linknya masing-masing disana untuk kalian pelajari lebih dalam dan bagi kalian yang ingin mengetahui jenis-jenis anjing lain kalian bisa cek playlist di channel ini yakni playlist Dogbreed 101 dimana aku membahas tuntas tentang jenis-jenis anjing tertentu jadi harapanku video-video ku dapat membantu kalian menentukan jenis anjing yang cocok buat kalian ataupun menambah informasi dan wawasan kalian terkait jenis-jenis anjing tertentu oke teman-teman terima kasih banyak udah nonton video hari ini sekian untuk hari ini sampai jumpa di video selanjutnya dan stay positive selamat menikmati